teman-teman salam sehat dan salam sukses khusus bagi saudara-saudaraku yang ada di tanah rantau yang sudah lama meninggalkan kota Labuan Bajo hari ini kami coba mengupdate perkembangan terbaru yang ada di kota Labuan Bajo yang ada di depan ini merupakan hotel megah yang dikelola oleh BUMN yaitu hotel Meruora Meruora Komodo Labuan Bajo yang cukup megah yang ada di kota Labuan Bajo Meruora Komodo Labuan Bajo yang dikelola hotel Indonesia Group merupakan salah satu proyek strategis persembahan dari PT ASDP Indonesia Ferry perlu kami informasikan bahwa Meruora Komodo Labuan Bajo merupakan standarisasi hotel bintang 5 Meruora adalah sebuah brand hotel yang memiliki arti sebagai puncak komodo kata Meru yang diambil dari bahasa Sangsekarta memiliki arti sebagai puncak dan Meruora adalah sebutan penduduk setempat untuk komodo oke teman-teman itu tadi perkembangan terkini yang terjadi di kawasan zona 4 kawasan KSPN yang ada di kota Labuan Bajo tapi sesungguhnya kami tidak sedang mengupdate kedua hotel atau sedang mengupdate hotel Inayabai maupun hotel Meruora yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini kami sebenarnya sedang mengupdate perkembangan atau progres pembangunan kawasan yang ada di zona 5 kawasan kampung ujung yaitu kawasan kuliner yang ada di samping hotel Meruora yang sudah kami bahas tadi oke teman-teman kita coba masuk di kawasan kampung ujung di kawasan yang dulunya merupakan tempat kuliner yang cukup terkenal yang ada di kota Labuan Bajo nah inilah situasi atau inilah kondisi yang ada saat ini dimana proyek perbaikan di kawasan ini sedang berlangsung dan bisa dipastikan sudah rampung sekitar 95% kita lihat di bagian anjungan sudah terpasang pagar berbahan stainless yang cukup rapi dan kokoh teman-teman sekalian di video awal kami atau di video pertama kami perkembangan di zona 5 ini pagar-pagar belum terpasang dan hari ini ternyata pagar stainless ini sudah terpasang hampir di seluruh anjungan atau di seluruh pembatas yang ada di zona 5 kampung ujung ini ini tentu merupakan sebuah kebanggaan dari masyarakat kota Labuan Bajo bahwa di 5 zona kawasan KSPN yang ada di kota Labuan Bajo ini berjalan dengan lancar sebagai masyarakat Labuan Bajo tentu apa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat atau Bapak Presiden Joko Widodo merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Labuan Bajo dan sebagai masyarakat Labuan Bajo tentu ini harus kita jaga dan kita rawat dengan baik sehingga kota ini tetap cantik dan menjadi tujuan wisata kelas dunia kepada masyarakat yang ada di sekitar pantai dan para pengunjung tentu masalah sampah menjadi masalah yang sangat serius kiranya kita yang berkunjung ke tempat ini nantinya tidak membuang sampah di sembarangan tempat sehingga dapat mengotori tempat-tempat wisata yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini khusus bagi pengunjung maupun pelaku wisata yang ada di kota Labuan Bajo yang sering menggunakan tempat-tempat wisata tentunya kebersihan dan sampah tidak dibuang di sembarang tempat apalagi yang ada di kawasan-kawasan yang memang menjadi kawasan publik kawasan yang menjadi tujuan wisata yang ada di kota Labuan Bajo ini oke teman-teman sekalian kita sebagai masyarakat kota Labuan Bajo maupun sebagai pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di kota Labuan Bajo ini mari kita jaga tempat ini menjadi bersih tidak membuang sampah di sebarang tempat begitu pun kepada teman-temanku pelaku wisata yang ada di kota Labuan Bajo mari kita jaga tempat-tempat ini mari kita rawat tempat-tempat ini dan tidak membuang sampah di sebarangan tempat mari kita jadikan Labuan Bajo kota yang bebas atau bersih dari sampah selamat menikmati 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 selamat menikmati